Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa in rahmatullah subhanahu wa ta'ala Kita kembali lagi di kesempatan kali ini Di Muslim Inspiratif Bersama AIT Travel Dan seperti biasa pemirsa Senantiasa saya mencegat Para jamaah-jamaah umroh Baik keberangkatan maupun ke pulangan Untuk berbagi kisah, berbagi pengalaman Bersama AIT Travel Ketika melaksanakan ibadah umroh Ataupun pengalaman hidupnya Biografi singkat dari Kisah perjuangan Para jamaah dari AIT Travel Dan pemirsa Umroh adalah hal yang Banyak diinginkan oleh kaum Muslimin Namun terkadang Keinginan ya tidak disertai Dengan action Artinya apa? Banyak orang punya uang Ngomong pengen ke Tanah Suci Tapi masih belum Mau datengin ya Travel umroh Atau mau melangkahkan kakinya Menuju ke Tanah Suci Nah makanya Lewat program ini Insya Allah kita akan terus Bercerita memotivasi Para kaum Muslimin Pemirsa yang menyaksikan kita di kesempatan kali ini Semoga anda semuanya bisa termotivasi Untuk bisa Melaksanakan ibadah ke Tanah Suci Dan di kesempatan kali ini pemirsa Sudah ada binang tamu kita Yang akan bercerita Pengalaman beliau selama keberangkatan bersama AIT Travel Ada Bang Robi Kita sapat lebih dahulu Assalamualaikum Waalaikumsalam Insya Allah Biasanya jamaah umroh itu Ya mohon maafnya sudah tua-tua Tapi kayaknya abang yang paling seger nih Di antara para jamaah ini Alhamdulillah Kalau boleh tau usia berapa bang? Lahir tahun 90 Sekarang usia masuk 34 34 Ya masih kategori Tapi perasaan kayak 18 gitu gak bang? Waduh mungkin Insya Allah Dan kalau boleh tau asal dari mana bang? Sekarang berdomisili di Dusun 4 Desa Perjuangan Kecamatan Seibalai Kabupaten Batubara Batubara Itu sama kota jauh bang? Kalau dari kota Batubara Kota Batubara di Indrapura Ya cukup jauh Kami termasuk berbatasannya dengan Asahan Lebih dekat dengan Asahan Masya Allah Dan disana desa bang? Hari ini desanya disebutkan Di acara kita nih Ya semoga saja nanti termotivasi nih warga desanya nih Insya Allah Kalau boleh tau profesi sebagai? Profesi saat ini Perangkat desa Jabatannya sekretaris desa Sekretaris desa Dan ini tidak memungkinkan Bahwasannya berapa tahun ke depan? Atau ingin jadi Waduh Ya dong Ini namanya kita berjuang untuk membangun desa Siap-siap Harus siap Masya Allah Dan gak hanya sebatas sekolah desa Kalau bisa langsung nanti jadi bupatinya Masya Allah Insya Allah Oke Atau kalau bisa jadi kebunan Iya Rencana Kita punya rencana kan Allah menentukan Ya Allah menentukan Masya Allah Oke Bang Kita mau cerita pengalaman Selama di Tanah Suci Dan ini sudah keberangkatan keberapa? Alhamdulillah ini keberangkatan kedua Keberangkatan pertama Tahun 2023 Di bulan Januari Bersama AET Dan berangkat kedua di 2024 Januari juga bersama AET Masya Allah Setahun Allah panggil kembali ya Enggak disangka-sangka Enggak disangka-sangka Luar biasa Nah Luar biasanya Di kesempatan kali ini Kita akan ngobrol bareng abang Ya Tentang pengalaman abang Ketika sampai ke Tanah Suci Baik itu di Mekah Ataupun di Madinah Nah Kita lanjut Umroh adalah ibadah mahal Seperti yang dibuka di masa saya sampaikan Nah Menurut abang Rugi gak orang berangkat umroh Dengan biaya yang berpuluhan-puluhan juta Saya mungkin selama ini Mempulih duit aja itu Nabung 10 ribu 20 ribu itu susah kadang Nah Ini kita berangkat Hanya sekedar untuk melaksanakan ibadah Ke Tanah Suci Itu adalah Hal yang Mohon maafnya Buang-buang uang kah Atau sebenarnya disitu Kita memiliki kepuasan tersendiri Sebenarnya kita Kalau bicara untung dan rugi Untuk Kita yang hidup di zaman sekarang ini Kalau hanya Sebatas harta yang kita korbankan Ya itu Sudah wajar sih Kalau menurut saya Hari ini kita Bisa berjihad Melalui harta Itu suatu hal yang wajar Kalau kita bandingkan juga dengan Kalau kita bandingkan dengan Para Rasul Zaman Rasul Sahabat Mereka bukan cuma Harta Jiwa raga mereka juga Dikorbankan untuk beribadah Jadi kalau kita bertanya hari ini Rugi atau tidak jelas Gak rugi Malah kita untung nih Malah kita untung Kita gak berada di masa itu Kita bisa mengorbankan Beribadah fokus Ya Dengan harta Melalui umroh Masya Allah Artinya kita gak akan Pernah rugi gitu Jelas gak bakal rugi Walaupun sebenarnya kan Mohon maaf ya Nyari uang kan susah tuh Benar Cuma kalau kita udah niat Ya pasti Allah Itu tunjukkan aja Itu jalan Dapat rejeki lagi Yang jelas kita punya niat Kita juga harus Punya implementasi Kita nih hari niat nih Mau umroh Kita buktikan tunjuk Niat kita ini mana gitu Kita punya uang nih 100 ribu Inilah niat kita mau umroh Kalau kita cuma punya niat Aku pengen umroh nih Tapi gak kita realisasikan Dalam bentuk usaha Walaupun dengan seribu rupiah Ya sama jangan bohong gitu Jadi kita harus juga punya niat Kita barengi dengan usaha Nah itu dia Ya mudah-mudahan Kalau kita sudah barengi Itu Allah kasih aja jalan Untuk Menuju ke sana gitu Masya Allah Dan buktinya abang sudah dua kali ke sana Alhamdulillah Alhamdulillah Luar biasa Dan Keberangkatan bersama AIT Travel Ini sangat luar biasa Dan kalau boleh tahu Keberangkatan kemarin Berapa hari sih bang? Keberangkatan kemarin itu 13 hari 5 hari Di Medina 6 hari di Mekah 2 hari perjalanan Masya Allah Dan Menurut abang Dengan waktu segitu Cukup gak sih? Sebenarnya Atau bosan gak? Wah gak mau pulang sebenarnya Gak mau pulang Gak mau pulang ya? Gak mau Masya Allah Mungkin karena Rindunya tadi itu ya Rindunya di tanah suci Rindu di Tanah kelahiran Rasul Rindu di Makam Rasul Jadi Macem Gak mau pulang aja gitu Tapi kan gak mungkin juga gitu Insya Allah Balik lagi itu aja Yakin Yakin Insya Allah Balik lagi Insya Allah Oke Kita lanjut lagi bang Berangkat Selama kurang lebih 13 hari Itu melalui Bandara Kuala Namu Langsung ke Madinah ketika itu Langsung ke Madinah Nah ketika sampai abang Ke tanah Madinah Apa perasaan abang? Gak bisa diungkapkan sebenarnya Begitu nyampe di Madinah Jantung pun sebenarnya Udah gak normal lagi nih gitu Sampai juga kemarin Balik lagi kemari kan Cuma karena memang Gak bisa juga Pada saat kita sampai Langsung kita apresiasikan Di Madinah gak bisa juga Karena jelas Ada larang-larangan disana gitu Nanti kalau kita sikapnya berlebihan Mau dilarang nih gitu Gak boleh Jadi kita ikuti dulu agenda dari travel Kita diarahkan kemari Ikut ke bus Nanti selebihnya baru kita dikasih waktu untuk Mengapresiasikan kesenangan kita gitu Masya Allah Masya Allah Dan sampai kesana Pertama kali melihat Masjid Nabawi Apa perasaan abang? Ya luar biasa sih Masjid Nabawi kan Karena di satu sisi kita Selama ini hanya liatnya Dari Handphone Cerita Cerita kawan Cerita orang tua Cerita nenek Ini kita lihat langsung Ya bukan Malah beda sama yang disampaikan Yang kita lihat di TV tuh Lebih Bekena di hati tuh Pada saat kita langsung Sampai Sampai Melihat langsung Melihat langsung Dengan mata kepala sendiri Masya Allah Dan ketika itu Apa perasaan abang Begitu nyampe Ibadah disana Apakah Ya Allah Ini adalah masjid Yang dulu Dibangun oleh nabi Dan para sahabatnya Banyak histori Banyak kisah Di masjid ini Dan alhamdulillah Sampai disini Wih Ya terharus sih bang Nangis juga disitu Nangis Sempat nangis juga Sempat nangis juga disitu Kadang-kadang Ada perasaan juga Di hati ini Yang merasa kita Kurang layak Untuk berada di tanah suci Tapi memang Untuk mendapat Ridho Allah tuh Memang kita harus Paksakan diri kita Untuk layak Kita memang Gak punya Merasa kita Belum mampu Tapi kita paksakan Kita mampu Kita juga harus Paksakan Ibaratnya Kita juga harus Paksakan diri kita ini Masuk ke surga Gitu Gak juga kita harus Berharap Yakin suatu saat Nanti umat Nabi Muhammad ini Pasti masuk surga Gak Tapi kita juga harus Paksakan Melalui umroh Melalui haji Karena kebanyakan orang Alhamdulillah juga berangkat Kemarin sebagai tour leader Belum pernah Ke tanah suci Dipercayakan Aetit jadi tour leader Di tahun 2023 Saya merasa Saya belum layak Belum pantas Pada saat itu Saya sholat istighoro Saya minta petunjuk Dan ada guru Juga yang menyampaikan Memang kita harus Memantaskan diri Kita gak harus Nunggu dipantaskan Kita gak tahu Ini Allah Karena Kita gak tahu Dari hal baik Yang mana Kita dipantaskan Jadi memang kita Dalam hal lebih baik Kita harus memantaskan diri Bukan harus Menunggu Pantes Pantes atau enggak Kita paksakan diri kita ini Dan Alhamdulillah Setelah kesana Jelas nagih Gak mau pulang Mau balik terus Kesana Ini kan baru pulang Memang Kalau disuruh balik lagi Siap Siap Insya Allah siap Insya Allah Luar biasa Bawa keluarga Anak istri ke sana Oh ini hari ini Berangkat sendiri ya Iya hari ini berangkat sendiri Insya Allah Anak ada berapa bang Anak Alhamdulillah Udah dua Udah dua Insya Allah Semoga aja nanti bisa berangkat Bareng keluarga semua bang Insya Allah Alhamdulillah Kita lanjut kembali Rangkaian Selama lima hari Di Madinah Kunjungan kemana aja sih bang Selama di Madinah Ada jirah luar namanya Ada jirah dalam namanya Itu kita jirah ke Masjid Tempat Rasul Sholat Pada saat meminta hujan Jirah dalam itu masih seputaran Masjidil Nabawi Kita ke Makam Baki Ke Baki juga Kalau ke Rodoh itu udah jelas Udah jelas lah Udah jelas program dari AET Untuk jirah luar Banyak tempat Kita ke Bukit Uhud Jabal Uhud Percetakan Al-Quran Ke Jabal Magnet Ke Masjid Kuba Ke Kebun Kurma Itu kita Ada semua Alhamdulillah Masjid Allah Di antara semua tempat yang dikunjungi Mana yang paling berkesan Yang jelas Rodoh itu Tempat paling berkesan di Madinah Rodoh itu gak bisa dipungkiri lah Memang Rodoh tempat berkesan Tapi selain dari Rodoh Yang paling Berkesan itu Di Jabal Uhud Karena disitu begitu sampai Kita langsung bayangkan Perjuangan sahabat Rasul Untuk membela Islam Sampai mengobar Menyawa disitu Cerita Jabal Uhud Ini Ceritanya panjang Dan sangat luar biasa Banyak Kehiruan Bagaimana kaum muslimin Melindungi Nabi S.A.W Dari Serangan Orang-orang kafir Yang ketika itu Berambisi banget Untuk membunuh Nabi S.A.W Kita tahan dulu Bang ceritanya Mungkin pengalaman abang Ketika di Jabal Uhud Insya Allah nanti Setelah ini kita lanjutin kembali Nah Pemirsa dimanapun Anda berada Jangan kemana-mana Karena setelah Yang mau lewat berikut ini Kita akan kembali Ngobrol Bareng Bang Robi Pengalaman beliau Selama di Madinah Maupun di Mekah Jangan kemana-mana Terus ikuti program kita Di Muslim Inspiratif Bersama IT Travel Alhamdulillah Alhamdulillah Hari ini abang baru sampai ke Tanah air Indonesia tercinta Kalau suruh balik lagi Untuk melaksanakan Ibadah Umroh lagi Melaksanakan rangkaian kegiatan Bersama IT Travel Di Mekah dan Madinah Siap bang Beliau tanpa ragu-ragu mengatakan Siap untuk kembali Masya Allah Artinya apa? Artinya Ke Tanah Suci Adalah perjalanan Yang sangat membekas Dan tidak akan pernah Cukup waktunya Walau kita Selama disana 13 hari Seminggu Atau juga mungkin Satu bulan Dan satu tahun Mungkin tidak akan pernah Bosan tinggal Di tempat Kelahiran Nabi Tempat-tempat perjuangan Nabi Sallallahu alaihi wassalam Kita kembali lagi Pada Bang Robi Bang Robi Tadi kita sampai Ke cerita Uhud Nah Bang Pertama kali Bang nengok Apa namanya Jabal Uhud itu Apa yang terbayang Sama lo? Pertama kali Lihat Jabal Uhud Saya terbayang Perang Perang Perjuangan Rasul dan sahabat Pada saat Membela Islam Disitu Karena sebelum Berangkat ke Jabal Uhud Sikit banyaknya Kita sebagai jemaah Pasti cari Tahu dulu nih Kita berangkat ke Jabal Uhud Kita cari informasi Baca-baca Oh ini sejarahnya Kita langsung Sampai Langsung terbayang Oh disinilah dulu Sahabat Rasul Hamzah Orang yang membela Nabi Muhammad Pada saat itu Tewas di medan pertempuran Kita langsung bayangkan ke sana Alhamdulillah Di Jabal Uhud juga Kita ditunjukkan Makamnya Dan kita berdoa Untuk beliau Dibimbing Sama Penjaga Wakaf Ada Ada menjaga makamnya juga disana Masya Allah Dan ditunjukkan tentunya disitu Bukit Romyul Kemana Dijelaskan lah Dijelaskan sama Romologi cerita Semua diceritakan Artinya kita Sana selain berkunjung Juga ada edukasinya Oh jelas Nilai historinya tetap disampaikan Sebelum Begitu nyampai Kita dijelaskan Semuanya Kisah-kisah peperangan tersebut Masya Allah Oke Selain ke Jabal Uhud tadi juga Sempat Tersebutkan kebun kurma Ini mohon maaf nih Bang Biasanya kan lihat Sini kebun sawit Ataupun ya Kebun karet Iya betul Nah sampai sana Lihat kebun kurma Gitu Nah Yang perasaan Abang apa Ini kalau bawa dodos Enak juga Nah perasaan Abang Kemarin gimana sih Melihat kebun kurma Ya sebenarnya Gak ada jauh beda Dengan sawit Sawit ya Cuman bedanya Dia musimnya Kebetulan pas berangkat Gak musim buah Ya gak berbuah Trek juga Gak ada buah juga Kalau mungkin musim berbuah Pas datang Mungkin ada nih Hati kecilnya Coba pengen ngambil gitu Tapi kan dilarang Jelasnya dilarang gitu Itu juga sih Masya Allah Tapi ada nilai edukasi Oh ini ponkurma Dan diceritakan ini Buahnya biasa nih Masuk musim Puasa dan musim haji Baru berbuah gitu Dijelaskan juga Sama tim dari AIT Masya Allah Ada rencana Menanam kurma juga Di kampung gak boleh Boleh tuh kayaknya Tapi gak tau Ngomong gue atau gak ya Masya Allah Oke Selain ke kubun kurma Kemarin di Madinah Juga sempat Tadi Abang sebutkan Ke Kuburan Baki Ya Makem Baki Siarah ke Bakam Baki Nah disana Apa nilai edukasi Yang kamu dapatkan Bersama AIT Travel Jelas setiap tempat Di Tanah Suci itu Ada punya nilai-nilai Histori ya Jelas punya nilai edukasi Tapi pas di Makam Baki Memang Pada saat saya berangkat 2023 Dan semalam berangkat 2024 Itu ada beda Sekarang sudah Karena pembangunan itu Memang berkelanjutan disana Gak sembarang lagi Kita masuk ke Makam Baki Ada waktu-waktu tertentu Kita boleh masuk ke Makam Baki Yang jelas Pada saat Ada yang Wafat atau meninggal Barulah jemaah itu Boleh masuk Itu pun ya Apalah kita Berlomba-lomba Berlomba-lomba Untuk jihara Karena sayang sih Kalau udah kesana Kita gak juga jihara Kesitu kan Dan kemarin Abang sempat masuk Alhamdulillah kita masuk Alhamdulillah Ada yang meninggal atau gimana Pada saat itu Hampir setiap sholat Lima waktu itu Ada aja yang meninggal Disana Dan dikuburkan disitu Jadi kalau kita memang Mau niat masuk Ya jangan jauh kita Dari pintu gitu Nungguin aja gitu Ya tunggu Karena setiap waktu sholat Itu pasti dibuka Setiap waktu sholat dibuka Dan bisa berziarah kubur disana Bisa berziarah Masya Allah Dan disana Ada Yang ngasih tau gak Ini kuburan sahabat Jelas tim dari AET Yang stay di Madinah Itu menjelaskan Kemana pun kita mau pergi AET itu bilang Bapak mau ditemani kemana Itu nanti dijelaskan tempat-tempatnya Kecuali pas Memang program AET sendiri Misalnya AET hari ini punya program Kita jihara kesini Bareng Besok kita jihara bebas Ada cuma yang pengen minta kawan nih AET siap menemani Artinya petugas AET disana Bukan hanya satu orang dong Oh bukan Artinya pelayanan dari AET itu Totalitas banget Luar biasa sih Dari Indonesia sudah dibawa Membawa Timnya Sampai di Madinah di Jeput Ada juga tim AET yang melayani disana Jadi gak takut lah Kalau ke Sasa Gak takut Pilih kemana-mana Ya gak ada kawannya Tetap ada fasilitas Untuk Nawani Luar biasa AET travel Iya Oke Selain ke Baki Tadi udah kita Ceritakan Kemudian pengalaman Nambang juga tadi Di Masjid Nabawi Kemudian juga tadi Sudah disebutkan di Uhud Kebun Kurma Dan sebagainya Itu selama Lima hari Disana Di Madinah Kemudian Lanjut lagi berangkat Ke Mekah Nah Di Mekah Ada sekitar kurang lebih Nama hari Nah disana Ketika abang berangkat Ini menuju ke Mekah Apa perasaan abang Ketika di jalan Waduh capek banget nih Kalau lelah jelas Itu manusiawi lelah ya Cuma Puncaknya ibadah ini Puncaknya ibadah haji Dan umrah ini kan jelas di Mekah Ya jantung ini udah gak Normal aja sih Kalau kita lihat Kaabah itu Langsung Begetar gitu Jadi ketika Abang masuk Ke Masjidil Haram Ketika abang Lihat dari kejauhan Ah itu di ujung Ada Kaabah Perasaan ketika itu Terharu lah Terharu Jelas kita terharu Yang gak Gak bisa dijelaskan juga Dengan kata-kata Pergetar hati kita itu Ya Gak sadar Perkaca-kaca Ini kiblat kita Selama ini aku sujud Tapi aku gak melihatnya Kali ini aku sujud Dan melihat Seolah kita langsung Hadap Kaabah Kaabah langsung Alhamdulillah Masya Allah Luar biasa Dan selama di Tanah Suci Apakah motivasi Kita dalam beribadah Itu lebih besar Ketimbang kita Harusnya lebih besar Harusnya lebih besar Karena dari segi pahala juga Sudah dijanjikan Allah Ibadah di Tanah Haram Itu dilipatgandakan Ibadah beda Di Mekah beda Dan secara kelipatannya Juga di Mekah itu Lebih jelas besar Dibandingkan Di tempat-tempat lain Jadi sayang Kalau kita gak optimalkan Ibadah di sana Apalagi di sana kan Antusiasnya Manusia Mau beribadah di Mekah Luar biasa Jadi kalau bisa Kita datangnya Juhur Sampai ke Isa Dan itu bener apa? Alhamdulillah Alhamdulillah Gak pulang dari Juhur Abang datang ke masjid Alhamdulillah Kita terapkan Bang ini kan Mohon maaf nih Orang berpikir tuh kan Ini kayaknya Namanya Tanah Arab Itu panas loh Bayangin Juhur itu Panasnya jeplah itu kan Nah Kalau sebenarnya Bagaimana situasi di Mekah sih sebenarnya? Yang pertama mungkin Karena ini rejeki kami juga Rejeki saya Berangkat di bulan 1 Memang Suhu dingin Dingin Suhu di bulan 1 itu dingin Kalau di Mekah Berkisar Kadang mau 16 derajat Sampai ke 22 derajat 22 derajat 22 berarti masih Dalam kategori dingin kan gitu Cuma memang Bedanya di Mekah nih Panas pun Tapi Lantai yang kita pijak Ini gak panas Itu pula kelebihan ya Jadi tetap merasa adem aja gitu Tetap merasa adem Insya Allah Luar biasa Oke Bang Sebenarnya masih banyak lagi sih Cerita pengalaman yang belum sempat kita gali Di Mekah Tapi kita harus rehat lagi Insya Allah nanti setelah ini Kita lanjut kembali ngobrol Bagaimana pengalaman Abang Ketika melaksanakan ibadah umroh Bagaimana melaksanakan Rangkaian perjalanan-perjalanan Ziaro Di Tanah Suci Terkhusus di Mekah Karena Madinan tadi udah sempat kita bahas Insya Allah nanti setelah break Bang Nah Pemirsa dimanapun berada Jangan kemana-mana Karena setelah yang mau lewat berikut ini Kita akan kembali ngobrol bareng Bang Robi Tetap bersama kami Di Muslim Inspiratif Bersama IT Travel Nah Pemirsa kita kembali lagi Di kesempatan kali ini Masih di Muslim Inspiratif Bersama IT Travel Dan kita senantiasa Bercerita pengalaman Ya para jamaah umroh Ya dari IT Travel Dan hari ini Adalah kepulangan Jamaah umroh IT Travel Dan Sempatkan untuk mampir Ke Muslim Inspiratif Ya yang ada di Salam TV Dan hari ini bersama Bang Robi Tadi udah panjang lebar Kita ngobrol Berkaitan pengalaman beliau Baik itu di Madinah Dan di Mekah Ya namun Nampaknya untuk di Mekah Belum tuntas nih Bang Kita lanjut lagi nih Bang Lanjut lagi Lanjut lagi Baik Nah tadi kita sudah Cerita Bagaimana perasaan Abang Ya begitu Sampai ke Ka'bah Nah kemudian Melaksanakan rangkaian Ibadah Umroh Tentunya Terkadang Mohon maaf nih Bang Kita sebagai orang yang Kadang belajar fikirnya Cuma sampai Toharo Ya Ini kan gak tau loh gitu Ya Nah bagaimana sifat Dari para mutawif kita Membimbing kita Yang mungkin Mohon maafnya Banyak yang gak tau Atau mungkin kalau Banyak juga jamaah yang udah Kakek-kakek Yang mungkin agak pikun Ini bagaimana pelayanan Dari AET Travel ketika melayani Jamaah Ketika melaksanakan ibadah Umrohnya Pertama Saya sampaikan juga AET Travel Sebelum keberangkatan itu Memang punya program Yang sangat luar biasa Sebelum keberangkatan AET Travel Buat manasik Yang hampir Seminggu sekali Sebelum Satu minggu Sebelum keberangkatan Itu mau Kalau kita hitung Mau lima kali Nama kali manasik Jadi di manasik itu Ada manasik teori Jelas pertemuan pertama Kedua itu Kita dikasih teori Teori bagaimana Nanti kita disana Apa doa-doanya Ini panduannya Bukunya semua dikasih Dan kita juga Ke praktek Ada manasik praktek Yang dilaksanakan Walaupun Ya memang kita juga Tahu bahwa Umroh dan haji ini Ibadah fisik Gak pun kita Berdoa Gak pun kita Membaca Apa-apa Kita lakukan aja Ini rukunnya Jalan dengan tutup mulut Ya sebenarnya kan Sah-sah juga Cuma kan sayang Sayang nih Kita cuma datang Mikot Tawaf Sai Kita cuma diem Kan sayang AET Travel Bantu nih Ada manasiknya Dan pada saat Pelaksanaan Umroh Tim dari AET Baik itu Mutawif Ataupun Tour Leader Ataupun tim yang menunggu Di Mekah Itu disana membimbing Misalnya nih Kita begitu masuk Pas saat melaksanakan Tawaf Kita udah di Sudut Sebelum Sudut Hajar Aswad Ada doa yang Sudah dibaca Rabbana Atina Itu tim Mengingatkan Malu Bimbingannya totalitas Luar biasa Luar biasa Totalitas Tetap dibimbing Setiap jamaah Disini Ini bagusnya Berdoa Disini Tidak ada Lepas Jadi kita gak lupa Sebagai jamaah Kita gak lupa Ini sunahnya Ini Karena sudah Di depan Sudah diingatkan Rabbana Atina Kita tinggal ngikut Masya Allah Begitu juga tempat-tempat lain Masya Allah Artinya mutawifnya juga Apa ya Berkompeten tentunya Alhamdulillah Alhamdulillah Oke Kita lanjut lagi bang Selain Masjidil Haram Tempat kunjungan mana lagi Selama Terima kasih bang Bisa ingat bang Di Mekah Kita Kejabal Sur Kejabal Rahmah Kejabal Rahmah juga Dan Ada jirah luar Kita Setelah kejabal Sur Kejabal Rahmah Kita ambil mikot Untuk umroh kedua Di Jirona Itu jirah luar kita Masya Allah Dan Di antara tempat itu Tadi tempat favorit abang Selain di Masjidil Haram Dimana sih Yang Membekas banget loh Jabal Rahmah Jabal Rahmah Kenapa di Jabal Rahmah Apakah ada Nelih story itu sendiri Di situ Sebenarnya Orang kenalnya Jabal Rahmah ini Bukit apa ya Bukit cinta gitu Iya Padahal saya ini datang Gak bawa Istri gitu Bukan maksud hati Untuk nyari tambahan nih Gak Cuma saya di situ Langsung berpikir Teringat dengan orang tua Alhamdulillah Orang tua Ke Uraset Naik haji Begitu sampai Di Jabal Rahmah Diseritakan Tim KSA AET Jabal Rahmah itu Ini 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 Dan salah satu tempat Wukufnya orang berhaji Saya langsung teringat Orang tua Uh Sedih juga Gitu kan Wukuf Di Padang Arofa Nanti siap itu Jalan ke Mina Bermalam Lontar Jumro Itu jalan Saya langsung teringat Orang tua Luar biasa berarti Untuk mengejar Ridho Allah ini tadi Luar biasa Itu saya bayangkan ke situ Betul Berarti ini Ibadah ini kepanasan Apa Gitu lah orang tua kita Ketika berada ke Adat Selesai di Jabal Rahmah Di bus Saya telepon orang tua Saya telepon Saya tanya Umi dulu Gini 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 jalan Iya Luar biasa capeknya Tapi itulah Pengen lagi ke sana Gak kapok Gak kapok Pengen lagi Walaupun capek Apa gak kapok Kemudian di Jabal Sur Kira-kira Pengalaman apa yang Jabal Sur Kebetulan pada saat Kita datang itu Kita kesiangan Jadi kita gak sempet Naik Kita hanya lewat Kita dikenalkan Inilah Jabal Sur Kisahnya Seperti ini Itu dijelaskan Cuma kita Belum rejeki mungkin Untuk turun ya Berarti belum sampai Apa ya Karena waktunya agak kesiangan Iya Berarti gak cukup dong 6 hari di Makkah Pada dasarnya Iya Kalau dituruti Pengen Pengen berdomisinya Jadi sana Oke Jadi Luar biasa Rangkaiannya itu Banyak dan Apa ya Artinya Pelayanan dari IT Travel ini Sangat luar biasa Kepada para jamaannya Totalitas banget Luar biasa Selain dari rangkaian Yang telah ditetapkan Oleh pihak travel Ternyata Kita boleh juga Ini untuk Berangkat Minta tolong Ayo ditemeni Boleh Bisa juga Banyak juga yang melakukan Banyak ada juga yang seperti itu Oke Bang terakhir bang Mungkin nih diantara Para pemirsa kita Banyak nih yang sudah punya Uang Ada Apa ya Waktu juga punya Tapi masih Merasa belum terpanggil Untuk melaksanakan Ibadah umroh Nah Motivasi dari abang Bukan maksud hati Untuk menasihati Tapi Ini adalah kita berbicara Pengalaman Kepuasan Tersendiri Yang telah abang rasakan Dengan ya mohon maaf Kalau seandainya kita mengeluarkan uang Dengan sebesar ini Apakah itu rugi atau enggak Silahkan Yang jelas buat Seluruh Keluarga Buat seluruh Kawan Kita punya Punya harta cukup Punya kesehatan Mampu untuk berangkat Melaksanakan umroh Ataupun haji Ya memang haruslah direalisasikan Karena banyak orang yang Berikan kerja Berikan kerja Mari kita niatkan dan kita realisasikan Tentunya Di nomor satu Layanan nomor satu Layanan nomor satu Masya Allah Berarti Tidak salah Kalau pemirsa Melih AET Ya tidak akan rugi Kalau pemirsa Melih AET Untuk berangkat Ke tanah suci Tapi intinya Pemirsa yang Rahmatullah subhanahu wa ta'ala Ya Ibadah umroh ini adalah Ibadah yang Harus Kita usahakan Untuk melaksanakannya Minimal Satu kali Dalam Semur hidup kita Dan jangan pernah takut Kalau uang Yang kita keluarkan itu adalah Uang yang mungkin Besar bagi kita Tapi Ya Jangan takut rugi Intinya Rezeki itu pasti akan Kembali lagi Uang yang kita berikan Untuk Kejalan Allah Insya Allah Allah akan digantikan Dengan yang lebih baik lagi Oke Makasih banyak bang Udah datang di kesempatan kali ini Di Muslim Inspiratif Dan mohon maaf Sekali lagi saya sampaikan Karena harusnya abang Hari ini langsung pulang Menuju ke Asahan Ya Menuju ke kesaran Tapi karena harus Mampir dulu sebentar Ya Ke Studio kita Untuk sedikit Berbagi pengalaman Bersama IT Travel Berbagi pengalaman Tentang abang keberangkatannya Di Tanah Suci Ya Sekali lagi kami ucapkan Terima kasih Nah Pemirsa dimanapun Anda berada Sampai disitu Perjumpaan kita Sampai jumpa Di pertemuan berikutnya Semoga Anda Semuanya termotivasi Dari program ini Untuk melaksanakan Ibadah Umroh Dan semoga saja Allah subhanahu wa ta'ala Memudahkan langkah kita Untuk menuju Ke Tanah Suci Amin Amin Dan kami ucapkan Terima kasih Atas kebersamaan Anda Semuanya Dan kami tutup dengan Subhanahu wa ta'ala Mubihamdika Asyadu'allah Ilaha ilaha Astagfirullah Walaik Wassalamualaikum Wa Tuhmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati